Intro Guna mendukung program percepatan vaksinasi nasional menuju Indonesia Sehat, KSPPS Tunas Arta Mandiri atau yang lebih dikenal dengan Tamsyariah melaksanakan vaksinasi booster gratis untuk masyarakat dan anggota kooperasi Tamsyariah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 22 Maret tersebut berpusat di kantor pusat KSPPS Tamsyariah yang berada di Jalan Termojoyo, Kota Nganjuk. Terut dihadiri langsung oleh perwakilan Menteri Kooperasi dan UMKM, perwakilan Ketua Umum Tamsyariah, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dan Kapolres Nganjuk. Dalam sambutannya, Suud Fuadi, Ketua 1 Tamsyariah mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah sebagai bukti kepedulian Tamsyariah terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, sebagai bentuk dukungan pada program percepatan vaksinasi nasional yang digalakkan pemerintah. Bahwa vaksin porsat ketika ini merupakan nangkaian kepedulian Tamsyariah di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Karena semakin banyaknya masyarakat yang sudah divaksin porsat ketika, sulit menumpulkan orang hingga 500. Tapi Alhamdulillah, Tamsyariah ini antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksin porsat ketika ini bukan biasa. Tentu juga semua ini karena keberadaan dari Bapak Jambut. Sementara, Deputi Bidang Perkooperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam sambutannya mengatakan, kooperasi dan UMKM merupakan kelompok strategis untuk mendapat perlindungan kesehatan karena jumlahnya sangat besar dan peran pentingnya sebagai penopang ekonomi nasional. Upaya percepatan booster ini juga sebagai langkah memperkuat kesiapan dari pelaku usaha kooperasi dan UMKM. Vaksinasi booster yang digelar KSPPS Tamsyariah ini turut diapresiasi oleh Deputi Bidang Perkooperasian. Upaya itu bisa ditiru kooperasi yang lain agar capaian vaksinasi segera meningkat, terutama untuk booster agar semakin banyak diterima masyarakat. Antusias penerima vaksin ini pun cukup tinggi, terlihat dari antrian untuk mendapatkan suntik vaksin booster dari total sebanyak 600 orang yang ditarjetkan untuk menerima vaksin. Setelah mendapatkan suntikan vaksin, para penerima juga mendapatkan bingkisan dan sembako dari KSPPS Tamsyariah sebagai bukti bakti kooperasi untuk negeri dalam membantu masyarakat maupun anggota. Dalam kesempatan ini juga dilakukan serah terima bantuan bedah rumah senilai 85 juta rupiah kepada salah satu warga desa Sumengko, di mana program ini merupakan program yang diperuntukkan bagi semua warga yang kurang mampu, baik anggota maupun masyarakat biasa. Dengan harapan, vaksinasi dan bantuan sembako ini dapat bermanfaat bagi anggota dan masyarakat umum yang pada akhirnya dapat berdampak pula bagi pemulihan Indonesia. Yang mana petugas ini melakukan identifikasi, melakukan pendampingan kepada anggota supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi anggota itu bisa kita bantu. Jadi langsung real menyentuh ke masing-masing anggota. Oleh karena itu, ketika kami melakukan pendampingan di akhir tahun 2021 dan kita lakukan penelusuran, data kita peroleh, anggota kita ekonominya sudah mulai bangkit. Justru yang anggota pertanian apalagi itu sangat tidak terdampak. Koperasi sifatnya kolaborasi itu ada menyakut kalau tadi dari sektor pertanian, dari sektor perdagangan, maupun sektor AUMKM. Sehingga apa? Dengan kolaborasi, mereka insya Allah akan segera. Dari Nganjuk, Amin JTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!